Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Bandung mau tanya Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran Bacaannya masih terbata-bata Tapi dia tidak mau sempatkan dirinya untuk belajar membaca Al-Quran Apakah orang seperti ini tetap mendapatkan dua pahala atau bagaimana? Terima kasih bu ya Disebutkan oleh bagi Nabi yang nge-tetak Orang yang bacanya terbata-bata Di dalam baca Al-Quran Maka dia mendapatkan dua pahala Yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran utuh Yang kedua pahala capeknya Itu berlaku bagi orang yang memang tidak bisa belajar lagi Ini adalah kabar gembira bagi ibu-ibu yang belajar Al-Quran di usia-usia sehingga Setelah pensiun baru belajar Al-Quran Tidak apa-apa, berantakan tidak ada masalah Dimaafkan Ada pun bagi orang yang masih bisa belajar Dia wajib belajar Kalau tidak mau belajar Maka dia adalah dosa Tidak mau belajar Lu belajar itu semampunya loh ya Bukan belajar harus mondok begitu Enggak Harus dalam minggu kek atau belajar Kalau tidak mau belajar lagi Dia tidak benar Tidak dibenarkan mau membaca Al-Quran Harus rindu Tapi kalau dia sudah belajar Kok masih saja bacaannya adalah tidak benar Atau lesanya berat Maka itu yang dimaafkan dan dapat dua pahala Tapi dia tidak mau belajar Tidak Pemalas namanya Dia masih bisa belajar Kok tidak mau belajar Dan belajar Ingat tidak harus mondok Bisa saja belajar dengan mengambil Mundang guru seminggu sekali Atau seminggu dua kali Ajar Al-Quran Untuk membaca kalam Allah Harus dengan yang indah Yang benar Tapi bagi yang memang Tidak bisa Dirubah lesanya Atau yang tidak punya kesempatan Belajar Lalu membacanya semacam itu Menempatkan dua pahala Tapi bagi yang masih bisa belajar Dan punya kesempatan Belajar Kok tidak belajar Maka itu yang tidak Tidak mendapatkan Karena apa Dia malas Mau bisa belajar Kok tidak Bahkan dalam Riwayat Ada orang yang Kalau ngomongnya itu memang Asrinya Aslinya Ada orang Kalau ngomong Ada gitu kan Jadi Ada aslinya begitu Nah itu Biarpun dibenahi Tidak bisa Maka dikiaskan Diikutkan dengan Ini adalah orang Yang baru belajar Belum bisa baca Al-Quran Benar Jadi Gak bisa Bendaikan sin, sin, sot Gak bisa Ini adalah orang yang baru Baru belajar Al-Quran Gak ada masalah Tapi kalau gak mau belajar lagi Ya salah Gak mendapatkan pahala itu Harus belajar Dan belajar sendiri Ada pahalanya Sosu Allah alam betul Terima kasih